Hey, welcome back to the B.O.A. Pop News. Kini saatnya kita masuk ke segmen Hollywood Buzz. Ada berita baik dan buruk dari Kelly Clarkson. Kita tahu yang baiknya dulu ya. Dia ini baru saja memenangkan sebuah penghargaan dari ajang Billboard Women in Music. Keren kan? Keren, berarti ada kabar buruknya ya. Pengen tahu kabar buruknya? Kita tanya dia langsung ke Gandhira Pratama. Silahkan, Gandh. It's time for Hollywood Buzz. Dan berita pertama, rumah Kelly Clarkson dirampok loh. Walaupun kehilangan harta benda, Kelly dan anggota keluarganya tetap selamat. Syukurlah. Kelly Clarkson terlihat bersinar ketika tiba di Billboard Women in Music Awards di Los Angeles. Padahal semalam sebelumnya, dia dan keluarganya baru saja menjadi korban perampokan. Penyanyi itu mengatakan beberapa orang memasuki rumahnya di Los Angeles dan merampok tempat itu. Mereka bahkan memasuki kamar kedua anaknya. Sejumlah harta bendanya lenyap. Tapi itu tidak jadi soal bagi Kelly, karena yang hilang adalah benda-benda material yang tidak mereka perlukan. Yang penting, keluarganya aman dan selamat. Dan kejadian itu juga tidak membuat dia terpuruk. Kelly mengatakan kehidupannya penuh berkah dan dia sangat berterima kasih. Alumni American Idol ini juga bersyukur karena dia dan keluarganya tidak ada di rumah ketika perampokan terjadi. Dan berkah lain, Kelly mendapat penghargaan Powerhouse Award oleh Billboard. Chloe Grace Moritz mengambil tindakan terhadap seorang lelaki yang sering membuntutinya. Chloe Grace Moritz tidak main-main dengan penguntitnya. Pengadilan mengabulkan permohonannya yang melarang seorang laki-laki mendekatinya. Setelah pria yang mempunyai gangguan mental itu membuntuti Chloe dan Brooklyn Beckham ke sebuah konser dan klub. Menurut dokumen itu, penguntitnya menyakin dia telah menikah dengan aktris muda itu selama beberapa waktu. Bahkan mengikutinya dia pulang pada 29 November dan berusaha memasuki rumahnya. Dia memencet bel, kemudian kakak Moritz membukanya dan menyuruhnya pergi. Mereka kemudian mengawasi laki-laki itu lewat kamera keamanan dan menelpon polisi yang kemudian menangkapnya di rumah itu. Perintah pengadilan itu mewajibkan laki-laki bernama Terry Daniel Quick untuk menjaga jarak 91 meter dari Chloe, kakaknya, dan ibunya. Chloe belum mengeluarkan penyataan mengenai situasi itu. Setelah resmi bercerai dengan suami keduanya, Scarlett Johansson siap menjalin hubungan serius dengan bintang Saturday Night Live, Colin Jowes. Hubungan antara aktris Scarlett Johansson dengan komedian Colin Jowes semakin serius. Menurut berbagai laporan, pasangan itu sangat lengket dan bahkan telah diperkenalkan kepada orang tua masing-masing. Pasangan itu tertangkap kamera sedang berciuman di New York City setelah kabar mengenai kedekatan mereka beredar selama beberapa bulan ini. Dan seorang sumber yang dekat dengan pasangan itu mengatakan mereka sekarang resmi berpacaran. Seorang sumber lain menambahkan bahwa Colin adalah pasangan yang tepat bagi Scarlett Johan karena dia menyukai laki-laki yang pintar. Komedian ini adalah penulis dan presenter Saturday Night Live. Dia juga laki-laki yang rendah hati, pekerja keras, dan sangat berdedikasi. Dan bagi Colin, kabarnya dia sudah lama naksir Scarlett dan mungkin bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Johansson telah bercerai dengan suami keduanya pada bulan September dan sepertinya kini siap menjalin hubungan yang baru. Margaret Robbie sedang mempromosikan film barunya, I, Tonya, dan dia menegaskan bahwa ia hanya ingin berkomentar soal film, bukan kehidupan pribadinya. Margaret Robbie seperti yang kesal ditanyai wartawan soal kehidupan pribadinya. Berbicara kepada Page Six, aktris 27 tahun itu menceritakan insiden ketika wartawan menanyai dirinya tentang kehidupan rumah tangga, bukan film barunya. Margaret menikah dengan pria yang sudah lama dipacarinya, Tom Arkley. Pasangan itu telah memproduksi film I, Tonya, yang dibintangi Margaret. Dan ketika mempromosikan film ini, Margaret selalu ditanya tentang bagaimana rasanya menikah. Lalu Margaret menjawab menikah bukan prestasinya, pencapaiannya adalah memproduksi film ini dan mendapat kontrak dengan studio besar. Setelah itu, semua orang langsung terdiam. I, Tonya telah mendapat positif review dan filmnya dirilis bulan ini. Menurut Ed Sheeran, Beyonce punya alamat email, tetapi dia mengubahnya setiap minggu lho. Beyonce selalu berusaha menjaga privasinya, salah satunya dengan mengubah alamat email sesering mungkin. Diva Pop ini memang punya alamat email pribadi sendiri, tetapi menurut Ed Sheeran, Bey mengubah emailnya setiap minggu. Sheeran sedang berbicara kepada iHeart Radio ketika dia menyinggung tentang komunikasi dengan Beyonce terkait kolaborasi mereka dalam lagu Perfect. Untungnya, begitu mereka berbincang di telepon, semua urusan selesai, jadi tidak perlu lagi email-emilan. Sheeran tidak bilang apa alamat email Beyonce, apakah gmail, .beyonce, atau AOL. Apapun emailnya, pasti dirahasiakan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak emailnya Jay-Z? Sepertinya semakin sulit untuk saya menghubungi Beyonce. Oke, sekian dulu Hollywood Buzz, kembali lagi ke Ian dan Tina. Terima kasih kan, aduh itu si Queen Bey ya, orang mah ganti-ganti baju gitu, dia email. Tapi gak apa-apa ganti-ganti email, ganti-ganti kan mungkin dia juga menghindari hackers, atau dia juga menghindari stalker, atau juga, aduh banyak banget ya alasan yang pasti. Jadi asal bukan ganti-ganti umur aja deh. Oh my God, gimana coba? Airbnb-an dia kali ya. Oke, Miminsa, kita masih banyak cerita lainnya. Setelah.